Keputusan Hakim terhadap Basuki Cahaja Purnama kemarin menarik diperhatikan dari segi hukum karena punya tiga konteks keputusan penting. Setidaknya bagi mantan, Ketua Mahkamah Konstitusi, MK, periode tahun 2008-2011, Prof. Dr. Mohamad Mahfud MD yang akan berulang tahun 13 Mei besok menjadi berusia 60 tahun, menyampaikan khusus kepada Tribunews.com Rabu ini, tanggal 10 Mei tahun 2017. Hakim bukan hanya memutus melebihi tuntutan jaksa tapi juga memutus berbeda dari pasal yang digunakan di dalam tuntutan jaksa. Papar Mahfud MD. Apa saja tiga hal tersebut? Ada tiga hal dalam konteks ini. Pertama, Hakim boleh keluar dari pasal yang digunakan oleh jaksa untuk menuntut sepanjang masih sesuai dengan dakwaan. Dalam hal ini jaksa semula mendakwa dengan pasal 156 AKUHP. Tapi P, ada saat menuntut yang dipakai adalah pasal 156. Hakim akhirnya kembali ke dakwaan semula. Setelah itu, tambahnya, yang kedua, Hakim boleh menjatuhkan hukuman lebih tinggi dari tuntutan jaksa sepanjang. Eng tidak melampaui ancaman hukuman yang setinggi-tingginya yang ditentukan di dalam UU. Di dalam pengalaman akhir-akhir ini banyak fonis seperti itu. Ancaman hukuman untuk tindak pidana yang diputus. Kan untuk Ahok setinggi-tingginya adalah 5 tahun. Jadi Hakim boleh menghukum berapa tahun pun selama tak lebih dari 5 tahun. Tambahnya lagi, Hakim juga boleh memerintahkan langsung ditahan. Hal yang ketiga, Ahok dan penasihat hukumnya bisa melakukan perlawanan hukum dengan melakukan banding ke pengadilan tinggi Jakarta. Bahkan dalam waktu pendek dia bisa meminta penangguhan penahanan. Sebenarnya, secara teoritis jaksa juga bisa naik banding. Tapi tidak umum jaksa naik banding untuk menurunkan hukuman. Biasanya jaksa naik banding kalau hukuman lebih ringan dari tuntutan yang diajukannya. Jelasnya lagi, tapi hukuman terhadap Ahok mengapa berat? Soal berat atau ringannya hukuman kita bisa berbeda-beda. Ada yang bilang terlalu berat dan ada yang bilang setimpal bahkan ada yang bilang kurang berat. Itu kontroversi biasa saja. Tapi yang mengembirakan pemerintah tak melakukan intervensi ke pengadilan dalam kasus ini. Mahfud MD juga mengatakan bahwa tekan-menekan ternyata hanya terjadi pada antar pendukung. Saya meyakini Majelis Hakim Independen. Ketua Majelis Hakim memang punya track record yang baik. Dia berani menghukum koruptor dan tak segan menghukum temannya sendiri. Saya suka pak. Da Hakim Duyarso karena ekspresi wajahnya saat sidang bisa menutupi gejolak hatinya. Sehingga terlihat selalu tenang dan dingin. Apa Hakim Duyarso memang punya masa depan setelah menghakimi Ahok? Hakim Duyarso bisa menjadi salah satu hakim masa depan yang bisa diharapkan. Terlepas dari soal kita kurang setuju atas fonisnya. Tapi secara psikologis Majelis Hakim memang menjadi enak memutus kasus. Ini karena tekanan publiknya datang dari dua kubu. Apapun putusannya, ungkap Mahfud MD lagi, pasti dikontroversikan. Itulah sebabnya Majelis Hakim tidak terbebani dan memutus secara objektif dalam arti tanpa tekanan. Apakah Pak Mahfud bicara dengan pejabat pemerintah sebelum keputusan tersebut? Senin malam, yaitu malam sebelum fonis dilakukan, saya berbicara dengan dua menteri utama. Saya tanya, bagaimana sikap Presiden menghadapi rencana fonis Ahok? Jawabannya, Presiden tidak ikut campur, menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim. Sebenarnya, tambah Mahfud MD lagi, memang bisa saja per-esiden bersimpati pada Ahok karena merupakan salah satu teman dekatnya. Tapi yakinlah, Presiden tak melakukan intervensi. Ungkap Mahfud MD lagi menirukan jawaban menteri yang dihubunginya tersebut. Terima kasih telah menonton!